Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita Dalam hal ini adalah yang disebut dengan pengantar bahasa pemrograman Pada saat yang lalu sudah saya sebutkan bahasa pemrograman komputer gitu ya maksudnya ya Itu banyak ya Jadi yang akan dijelaskan, yang akan didiskusikan disini adalah yang umum ya Jadi umum dalam arti ini semua berlaku ya untuk apa ya bahasa pemrograman apa saja Untuk mengingatkan ya saya menyebutkan ada bahasa pemrograman basic Ya pemrograman basic itu kemudian dikembangkan ke GW ya GW basic Ya kemudian ke turbo basic ya kemudian yang terakhir bukan terakhir ya berkembang terus ke visual basic Sehingga terus ada lagi yang online Jadi itu semua berlaku aturan ini ya berlaku secara umum Ya nanti kalau kita masuk dalam bahasa-bahasa itu sendiri ya mungkin ada aturan tambahan Artinya tambahan yang mungkin berbeda ya di dalam melakukan pemrograman khususnya untuk bahasa pemrograman ini Ya tadi saya sebutkan semua perkembangan basic ya kita lihat sekarang ada bahasa pemrograman portran Ya ini orang banyak yang tidak terlalu suka karena tampilannya kurang bagus Tetapi saya terakhir-terakhir saya melihat ya mulai ada tampilan yang bagus dari fortran Ya ada yang pascal ya turbo pascal ya dikembangkan dikembangkan ya karena kita kan suka yang tampilannya bagus ya Ya kadang-kadang bahasa pemrograman itu tampilannya susah-susah ya karena kita membuat dengan karakter-karakter tertentu Ya meskipun misalnya membuat dengan kode ASCII itu ASCII code ya Tapi pun gambarnya kurang bagus ya ya misalnya kita membuat kotak gitu ya aduh tidak terlalu bagus ya Tetapi mungkin sekarang lebih sudah berkembang lagi karena terakhir saya melihat fortran itu sudah mulai tampilannya Ya tapi setelah saya selama tidak bersinggungan dengan fortran ya saya tidak tahu perkembangannya ya Nah fortran itu seperti saya sebutkan yang lalu itu dipakai pada kepentingan tertentu Kepentingan ya maksudnya ya apa ya untuk untuk suatu pemrograman tertentu ya Saya suka fortran itu karena apa namanya bukan presisi ya apa ya presisi ya mereka mempunyai suatu perintah double precision Jadi hasil perintah itu presisi sekali ya memang kalau kita pakai double precision atau presisi double Tidak ada yang single ya itu prosesnya makin lama ya tetapi untuk penelitian misalnya misalnya untuk perhitungan-perhitungan itu sangat akurat ya Itu pada pascal kemudian si sekarang bahkan berkembang ya yang tadi bahasa apa bahasa mesin sekarang berubah menjadi sampai ada yang disebut dengan bahasa-bahasa anak kondak gitu ya Nah itu bagian yang terakhir ya sebelumnya adalah python ya python itu 1,2,3 berkembang sampai akhir-akhirnya ke anak kondak Sebenarnya itu adalah perkembangan, bukan perkembangan ya atau berkembang bersama-sama dengan bahasa C Ada yang C, C++ dan sebagainya nah itu nanti ternyata sudah mulai dikembangkan membuat suatu program animasi ya kemudian membuat program simulasi Contohnya pada bagian kalau anda bisa baca mengenai materi bahasan dari komputer ini, pembangunan komputer ini Pada bagian akhir kita melihat apa yang disebut dengan pembahasan mengenai arduino ya Nah itu yang sekarang yang terkenal ya maksudnya yang sekarang lagi mungkin istilahnya viral ya Nah karena kaya saya kebetulan memakai arduino itu ya jadi kebetulan materi komputer ini pakai arduino ya saya pakai arduino ya Padahal arduino itu adalah perkembangan dari mikroprocessor atmega Ya saya tidak tahu tepatnya, tidak tahu tapi saya pernah membaca itu ya Elemen pemrograman komputer Elemennya itu pertama adalah karakter Ya ada karakter yang disebut dengan karakter itu alfabet Ya A, B, C, D, B, Z Ya huruf besar ya maupun huruf kecil Kemudian karakter yang kedua adalah numerik ya 0 sampai 9 Kemudian ada lagi karakter khusus Ya ada asterix, lambang dolar, lambang ad, terus pagar ini ya dan lain-lain masih banyak Nah itu ada bahasa pemrograman yang tidak bisa memakai lambang-lambang ini tetapi ada juga yang bisa, ada juga yang bisa memakainya Atau bukan bisa, ada juga yang memakainya Ya Jadi ini masih secara umum Ya kedua adalah elemennya itu adalah konstante Ya itu suatu besaran yang nilai tetap selama program dilaksanakan Ya Kenapa sih ada apa, ada konstante Ya kemudian yang sebelumnya tadi ada karakter Nah ini penting untuk kita kenal Ya karena nanti pada waktu kita melakukan pemrograman Ya itu ada perintah atau statement Ya pernyataan dasar Ya dimana pernyataan dasar itu mungkin secara umum Apa Seperti rumusnya gitu Itu ada anunya apa Ada Apa Seperti rumusannya ya Ini harus numerik Ya Ini numerik yang anu bilakan integer Ya harus pecahan, tidak boleh pecahan dan sebagainya Dan itu semua bu Itu semua berhubungan dengan perintah-perintah atau pernyataan Atau statement yang benar Ya Kita beruntung sekarang saat ini ya Kita beruntung Karena kebanyakan Bahasa pemrograman Ya Yang diberikan sekarang itu Itu sudah menyertakan juga Anu apa Error ya Jadi kalau kita menuliskan perintahnya itu salah Ya Maka yang Komputer atau Software Bukan software Bahasa pemrograman Yaitu Software ya Itu akan memberikan Anu Apa Peringatan Ya Ini perintahnya salah Ya Kalau saat yang lalu Ya berkembang Kita tidak tahu itu ada Salah ya Ternyata waktu dijalankan Berantakan Berantakan semua ya Ya sempat yang saya ceritakan yang lalu Ada teman saya Sesama-sesama saya ya pada waktu kita sekolah di sananya itu Dia mengatakan Dia mengatakan kepada saya Program saya ini mungkin terlalu akurat ya Kok sampai sudah 12 jam tidak meluarkan hasil Ya Kemudian setelah 3 hari komputer berhenti Artinya selesai memproses Tetapi tidak ada hasilnya Nah dari sana kita tahu bahwa ternyata Waktu saya cek Programnya Saya bilang Oh ini ada statement yang salah Gitu ya Nah Istilahnya itu yang kurang beruntung bagi kita pada saat itu adalah Dia tidak memberitahu Komputer itu tidak memberitahu Kalau itu salah Ya Ada salah yang benar Atau ada salah yang salah Oh ini aneh gitu ya Karena apa Begitu kita membuat suatu Suatu perintah Perintah itu benar Tapi belum tentu adalah perintah yang kita inginkan Logika kita Kurang tepat Ya jalan Ya tetapi Hasilnya kok beda ya Ternyata misalnya Persamaannya salah Atau misalnya pemakaian Apa Konstantinya salah Dan sebagainya Pada saat itu tidak ada Apa Peringatan Kesalahan ya Nah kemudian Berkembang Software itu mengatakan Ini ada kesalahan Hanya dikatakan salah Tapi salahnya bagaimana kita tidak tahu Ya Karena kita yang membuat programnya Begitu dikatakan ini ada yang error Harusnya kita tahu Oh ini salah anehnya Ini harusnya numerik Ya Atau Harusnya konstante Tapi yang eksponensial Dan sebagian Misalnya Nah tapi Pada saat itu Kalau kita Tidak terlalu Apa ya Paham ya Begitu dikatakan error Apanya ya Tangliah Tata adik Kadang-kadang Kita mencari informasi Kalau sekarang kita mencari informasi Tinggal browsing aja Kita sudah mendapatkan informasi itu Ya Kalau dulu harus mencari buku Ya Buku yang tepat yang mana ya Kita harus duduk di perpustakaan berlama-lama Ya Ya Kalau kita tidak tahu kata kuncinya Kita tidak tahu apa itu kesalahannya Nah sekarang Saya katakan Anda beruntung Karena pada era sekarang Tidak hanya sebutkan error Gitu ya Tapi saya mengatakan Wah ini kamu salahnya karena tidak memasukkan ini Kalau aku memakai pernyataan ini seharusnya Ya Ini memakai integer Dan sebagainya Jika kita langsung tahu Oh ini salahnya disini Ya Nah sekarang lagi ada yang berkembang lagi Ya Begitu kita menuliskan kata kunci pernyataan Misalkan read atau write Ya Itu langsung keluar Ananya apa Apa Istilahnya itu kayak template-nya gitu ya Ini loh Kalau kamu memakai write Yang harus kamu isikan seperti ini Ya Jadi Kalau dulu saya membuat program Saya tulis dulu Ya perlu saya ketik Kemudian saya ketik Di Apa Software-nya Ya Tapi kalau sekarang enggak Begitu nulisnya salah gitu ya Langsung diberitahu Maksud Anda ini adalah Write ya Gitu Saya misalkan nulis write Terlalu cepat R-nya ketinggalan gitu Langsung dia Software-nya mengingatkan Ya Itu keuntungan kita Memakai Apa Software Bahasa pemrograman saat ini Ya Dan kalau kita lihat Secara umum Ya Sangat mudah Kita ingin menerjemahkan Misalnya Ya Ini umum ya Bukan pemrograman Kita pakai MS Word Kita menuliskan bahasa Inggris Ya Karena bukan bahasa kita Banyak salah ketik Misalnya Langsung dikembikan tanda Gitu Ini salah ini ketiknya Gitu Bahkan kalimatnya Ya Bukan juga Struktur Anunya Apa Penulisannya Dan sebagainya Ya Baik Kembali lagi kita ya Ke Pemrograman komputer ini Konstantin yang besar Nilai tetap selama program dilaksanakan Apa aja itu Numerik Yang kedua adalah bilangan bulat Atau integer Ya Kemudian bilangan pecah Atau desimal Ya Tidak berubah ya Artinya tetap Tetap Anunya Apa bilangannya Kemudian ada bilangan eksponensial Kemudian ada lagi Karakter Nah ini Gak perlu dihafalkan Tetapi Istilah-istilah ini perlu kita Kita ketahui Apa itu bilangan bulat Kadang-kadang Ditulis Ini harusnya integer Aduh integer itu apa ya Kita ketahui Oh bilangan bulat Misalnya Nah itu yang sering saya Anda saya ceritakan ini Karena itu yang sering saya alami Ya Mungkin Anda setelah setelah tahu Integer itu bilangan bulat Tapi saya Waduh Waduh apa ini Itu integer Cari-cari lagi Contoh ya Selanjutnya Variable Yaitu Nama data Yang nilainya Dapat berubah Selama program Dilaksanakan Wah apa ini Ini ada Anu aja ya Menceritakan Elemen-elemen Pemrograman dulu Nanti akan kita lihat Sambil berjalan Kita akan melihat Apa sih sebenarnya Masa ada numerik yang bisa berjalan Ya Gimana aturannya Nanti setelah ini Kita akan diskusi Mengenai diagram alir Sedikit demi sedikit Anda akan lihat disana Oh ini itu maksudnya Apa yang bisa berubah itu Pertama ada numerik Ya Kemudian bisa karakter Atau string Apa ini Nanti akan kita diskusikan Kemudian ada Variable sederhana Kemudian ada Variable string Apa ini ya Nanti kita akan lihat Kelanjutan dari ini Untuk beberapa Pernyataan sederhana Ya Kebetulan saya cari Contoh yang saya berikan Itu adalah Untuk basic ya Bahasa basic Tetapi itu juga Ditemukan di bahasa Pemrograman yang lain Operator Adalah lambang Yang menunjukkan Hubungan antara Beberapa data Apa ini Ya Jadi Yang keempat ini adalah Operator Ini yang termasuk Di dalam Termasuk di dalam Konstanta ya Konstanta Kemudian Itu bisa juga Variable Lambang Yang menunjukkan Hubungan antara Beberapa data Belajar ya Agak sulit saya menjelaskan Kalau tidak menunjukkan Contohnya ya Contohnya Nah nanti kita Pelan-pelan Kita akan Lihat di Apa Mungkin bisa terlihat juga Di diagram alirnya Dan amat sangat Bisa terlihat Pada waktu kita Kita berlatih Membuat programnya Ya Jadi program Tersebut Akan Pada waktu kita Membuat program Pertama Yang terjadi adalah Banyak kesalahan Tapi begitu Anda sudah hafal Apa yang Anda lakukan Cepat sekali Itu bisa Di Apa Diperbaiki Atau disesuaikan Seperti keadaan awal Awal saya sudah katakan Saya heran ya Kenapa Rencana pembelajarannya Seperti ini Ya Ya bukan protes ya Karena Di dalam Pemburukan komputer ini Ya Pada saat-saat yang lalu Ya Itu khusus memang Dikatakan Misalkan Visual Basic Ya Semester kemarin Masih seperti itu Tapi sekarang Bentuknya umum Umum ya Sehingga Kita tidak Berlatih Membuat Membuat Apa ya Program Dengan bahasa tertentu Ya Saya tidak tahu ya Praktikum di lab itu Yang saya lihat Sepertinya ya Masih pakai Visual Basic Ya Anda tidak perlu terlalu Galau Masalah ini Ya Nanti Materi utama Akan saya berikan Ya Tetapi akan saya berikan Tambahan di bawahnya Ya Lalu Tepat saya Posting di Classroom Saya katakan bahwa Ini loh Kalau Anda perlu melihat Ya itu contohnya Visual Basic Ya Tapi itu bukan Termasuk Anu ya Materi Bahasan Pemerograman kita Ya Jadi Visual Basic itu Hanya Untuk di Apa ya Untuk Di evaluasi Ya Saya tidak tahu Saya Berinisiatif Seperti itu Karena yang saya khawatirkan Adalah Pada waktu nanti Praktikum Ternyata Visual Basic Ya Saya kira itu ya Dan itu Anu ya Mari kita Selanjutnya Jenis-jenis Operator Tadi disebutkan ya Lambang Yang berhubungan Satu dengan Yang lain Operator Yang pertama itu Operator aritematik Atau nomerik Ya Tandanya Ini Apa ya Tanda pangkat ya Sebenarnya Saya lupa namanya Apa ini ya Atau dua asterik ya Dua bintang ini Itu menunjukkan pangkat Ya Jadi nanti Ada suatu Statement Atau pernyataan Ya Ya mungkin Menyelesaikan persamaan Ya Di dalam Anda memprogram Misalnya Merancangkan sesuatu Yang ada Ada apa Persamaannya Nah ini adalah Lambang untuk pangkat Ya Tadi Double asterik ini adalah Untuk pangkat Ya Kalau sedangkan Satu asterik ini adalah Untuk kali Ya Mungkin Anda sudah tahu Ini kadang-kadang sering Dipakai Untuk lambang-lambang Presentasi ya Presentasi di Powerpoint dan sebagainya Tergantung Siapa yang presentasi Mungkin mereka pakai Ini ya Ada yang langsung X Kali itu X Pagi itu titik 2 Tetapi dalam bahasa Pemerograman Yang dipakai adalah Seperti ini Saya kira Sudah jelas Alasannya ya Karena titik 2 itu Dianggap string Dianggap Sebuah Lambang untuk Pengetikan Jadi bukan Lambang untuk Suatu operasi Numerik Atau aritmatik Persamaan Garis miring Garis miring Ada 2 garis miring 2 macam garis miring Kalau Anda lihat di Papan ketik Ada yang miring Ini ke kiri Turun ke kiri Atau yang miring Turun ke kanan Nah untuk bagi Operator Aritmatik untuk bagi Itu ini Yang dipakai Itu bagi Jadi 4 dibagi 2 4 Terus garis miring ini Terus 2 Itu persamaannya Jadi ini yang kita kenal Kali bagi Tambah kurang Nah ini yang kita pakai Di Anunya apa Ya Apa Di dalam Persamaan Ya atau Di sini operator ya Mungkin pembanding operator Tanda-tanda Anu apa Aritmatik Kemudian Aturannya sama Ya seperti ini ya Ini ada tambahan pakat ya Dua operator Tidak boleh berurutan Jadi Misalnya asterik Langsung di Sebelah kiri Sebelah kanannya Itu Garis miring Gak bisa Nah itu Bisa Bisa Menjadi masalah ya Karena komputer Akan mikro ini apa Gitu ya Jadi ini sudah aturan Jadi aturannya Seperti itu Sehingga Kita harus menuruti Apa yang harus kita Susun dalam Sistem Pemrograman ini Pelaksanaan Perhitungan Tadi sudah ada ya Tadi sudah kita lihat Pangkat kali bagi Tambah kurang Pelaksanaan Perhitungan Ini sama Persis seperti Aturan aljabar Ya yang kita Kenal di dalam Apa Matematik Pelaksanaan pertama Adalah tanda kurung Yang di tanda kurung Ini harus diselesaikan dulu Meskipun Sebenarnya Meskipun sebenarnya Suatu saat Kita menemukan Bahwa di tanda kurung Ini malah kita hitung Yang terakhir Karena Misalnya Tanda kurung Ini merupakan Suatu Hubungan Persamaan Yang terakhir Mungkin ya Kita lihat contohnya Tapi kalau misalkan Persamaan itu Adalah persamaan yang Umum kita pakai Yang di dalam Tanda kurung Harus kita selesaikan dulu Nah Yang Kemudian baru Yang pangkat Dalam arti Tanda kurung Itu Nantinya Misalnya di dalam kurung Ada suatu ekspresi Atau suatu bentuk Bukan ekspresi Suatu bentuk persamaan Itu harus diselesaikan dulu Tanda kurung pertama Kedua Dan sebagainya Nanti kita Kita lihat Contoh persamaan Tapi saya yakin Anda ngerti Yang dimaksudkan Dengan ini Kemudian Urutan yang kedua Adalah pangkat Ini pun Nanti juga Kita lihat Kalau pangkatnya Ini adalah Pangkat Suatu bersama Dalam tanda kurung Kita harus selesaikan Tanda kurungnya dulu Kalau di dalam Tanda kurung Ada kali bagi Tampaknya Ya harus kita selesaikan dulu Seperti itu Ya Tapi pada suatu situasi Yang sederhana Ini adalah urutannya Ya Setelah pangkat Baru Kali Dan bagi Ya Kemudian Yang terakhir Tambah dan kurang Penambahan dan pengurangan Ya Kenapa saya katakan tadi Tidak mutlak Ya Kita lihat Nanti kita lihat Bentuk Persamaannya Ya Bentuk persamaan Penyelesaiannya Itu bagaimana Ya Lanjut Jika dua operator Sama hirarkinya Yang sama hirarkinya Itu apa Kali dan bagi Tambah dan kurang Ya Tambah dan Penambahan dan pengurangan Ya Maka yang lebih Lebih kiri Dilaksanakan terlebih dahulu Ya Ini Kadang-kadang Kita lupa ya Sehingga Waktu menyelesaikan Membuat persamaan Sulit sekali Kita untuk Mencapai Suatu Aneh ya Apa Suatu kesimpulan Bahwa yang kita tulis itu salah Kok jelas Persamaannya Benar Jadi Dihitung Misalkan langsung Kita hitung Manual Misalnya Betul Tapi kenapa hasilnya Dari komputer Ini berbeda Ya Ternyata Ini adalah hal sederhana Yang kadang-kadang Kita tidak Saudari Ya Yang kedua Jika ada beberapa Tanda kurung Tanda kurung Paling dalam Dilaksanakan terlebih dahulu Nah ini yang saya katakan tadi ya Tadi tanda kurung Yang paling dalam Dilaksanakan dahulu Ya Itu adalah aturan pertama Tetapi apabila di dalam tanda kurung itu ada operator yang lain Ya itu harus selesaikan dulu Ya Misalkan Sederhana aja Tanda kurung Satu ditambah dua Eh satu tambah dua duluan Ya baru kita tahu bahwa di dalam tanda kurung itu Nilainya adalah satu tambah dua Sama tiga dan sebagainya Ya Jadi Itu yang Yang perlu kita perhatikan Ya tapi Yang paling Mudah itu adalah Kalau kita sudah praktek Kita sudah mempraktekkan Ya Apalagi seperti saya katakan Bahwa Perangkat lunak Ya mengenai Apa Bahasa pemrograman ini sudah Cukup lengkap ya Sehingga begitu kita salah Mereka memberi tahu Ada Memperingatkan Operator karakter Ya tadi kita Yang kita diskusikan dengan operator Digunakan untuk memanipulasi data karakter Ya Lambangnya itu adalah Dan ini ya Lambangnya Apa ya ini Dan mungkin ya Untuk menggabungkan Menggabungkan dua karakter Ini contoh ya Ini saya ambil dari Pernyataan basic ya Tadi bahasa basic Jadi basic itu Bukan dasar ya Basic itu Saya lupa ya Tapi Kebetulan basic itu ada singkatan Ya Tapi bukan berarti Dasar Ya oke Itu kita lupakan Anda browsing saja Apa basic dari mana Anda cari Ya contohnya Ini ada line number Line number ini tidak di eksekusi Menunjukkan urutan Ya 20 30 40 Tapi sementara lupakan Kalau kita di Melakukan pemulgaman DC Kita melihat Ya Program itu ada Line numbernya Ya Misalkan ini ada suatu Pernyataan string Ya Jangan Anu dulu ya Jangan di pikir dulu Apa itu ya Tapi kita tunjukkan bahwa ST string itu Nilainya adalah teknik Ya Karena ini string Perintahnya itu harus Ada di dalam Dua tanda petik Ya Sementara itu saja Karena Nanti Apa namanya Aturan-aturan pernyataan itu Hubungan ini akan Dijelaskan Lebih Lebih Perinci ya Yang kedua Ya CT string ini Adalah mesin Isinya Kemudian ada yang keempat Ya Ini suatu persamaan Bahwa ADR string Itu adalah ST string Dan CT string Maksudnya Ditambah Ya Jadi nanti Kalau kita eksekusi Kalau kita eksekusi Maka yang keluar adalah Gabungan antara ST string Dan CT string Ya Ini Ini Di bawah ini ya Karakter ST string Digabung dengan CT string Menghasilkan ADR string Ya Karena ini rumusnya Ya Yang nilainya adalah Digabungkan Teknik mesin Ya Itu contoh Ya Contoh Kalau kita Apa Suatu saat Harus memanfaatkan Operator Karakter Ya Operator Relasi Ya Ini hubungannya Sama dengan Di persamaan harus ada Ya Itu sama dengan Ya Kalau ini Ini lambangnya lagi Operator Lupa banding Ya Kalau ada Lebih kecil dan lebih besar Digabung seperti ini Atau seperti ini Ya Itu di Maksudnya Tidak sama dengan Jadi operator Ini mengatakan Apabila A Misalnya Tidak sama dengan B Maka Nah Nah Begitu kan ya Nah itu nanti kita lihat Itu adalah If Perintahnya Makanya adalah Then Nah Belum tahu Kita pernyataan tentang itu Tapi Kita sudah perkenalkan Ya Selanjutnya Lebih besar sama dengan Atau Sama dengan dulu Tadi lebih besar Lambangnya sama Ini sama ya Bukan sama Artinya Beda tapi Artinya sama Ya Artinya adalah Lebih besar Atau sama dengan Nah Kemudian yang bawahnya lagi adalah Lebih kecil sama dengan Terus kemudian sama dengan Lebih kecil dulu Ini artinya Lebih kecil atau sama dengan Nah Misalnya Kalau Seseorang Ya Umurnya adalah Sama dengan Lebih kecil atau sama dengan 17 Maka dianggap Masih Anak-anak Misalnya Itu biasanya dipakai Misalnya di database Ya Atau Suatu data Kependudukan Ya Maka Operator ini banyak dipakai Ya Yang Kelima Adalah lebih besar Tandanya ini Sapa sih ya Lebih besar Kita bisa ketikkan Sedangkan yang bawah Ini adalah lambang Untuk Lebih kecil Ya Jadi biasanya Nanti Banyak contoh Yang saya pakai Di diagram Alir Ya Nanti akan Lihat Penerapannya bagaimana Ya Memang agak-agak Agak ini ya Tumpang Bukan Tumpang tidik Kebingungan Mana dulu ya Mengenal Elemen-elemen Pemerograman dulu Apa diagram Alir dulu Ya Atau syarat-syarat Pernyataan Kalau ada If Maka harus ada Then Misalnya Misalnya ada juga Yang untuk For Dan next Dan sebagainya Lanjutkan Operator logika Nah ini Yang Kalau di Kelistrikan Teknik listrik Atau elektro Ini yang disebut dengan Gerbang logika Ya Contohnya Untuk menggabungkan Beberapa operator relasi Lambangnya N Core Atau not Ya Jadi Ini Apa 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 Penkenalan dulu ya Tapi nanti akan Detailnya akan dijelaskan Pada waktu Mendiskusikan Mengenai Perintah-perintah Ya Atau pernyataan Ya Tapi nanti kita lihat Ya Pada waktu Nanti kita diskusikan Mengenai diagram Alir Ya Operator-operator ini Mulai terlihat Ya Misalnya Contoh Diagram Alir Mengenai Potongan Harga Ya Nanti kita lihat Ya Pada bahasan Mengenai Diagram Alir Elemen yang kelima Adalah ekspresi Yaitu Kombinasi Atau gabungan Dari operator Konstante Dan variable Yang mempunyai nilai Atau harga Mungkin Sekali lagi ya Aduh Apa ini maksudnya ya Itu nanti Sekali lagi Begitu kita masuk Pemrograman Baru Ini itu yang dimasukkan ya Suatu ekspresi Ekspresi Bisa berupa Konstante Bisa berupa Variable Nama Fungsi Kombinasi Dari keduanya Atau gabungan Dari Keduanya Dari Konstante Variable Atau nama Fungsi Ya Sementara Kita perkenalkan Itu dulu Ya Supaya Nanti Kalau pada waktu Anda membuat program Atau mungkin Gini Waktu-waktu Mendapat Diagram Alir Dulu Hal-hal Ini Perlu Diketahui Kalau perlu Ditetakkan Di sebelah Anda Pada waktu Membuat Pemrograman Sehingga Membuat Diagram Alir Sehingga Anda tahu Ini Kalau bikin Pernyataan Ekspresi Yang kita pakai Harus seperti Ini Kira-kira Seperti itu Berdasarkan Jenis Nilai ekspresi Maka ada Dua jenis Ekspresi Ekspresi Numerik Yaitu Ekspresi Yang datanya Adalah Data numerik Yang kedua Adalah Ekspresi Ekspresi Karakter Ekspresi Yang nilainya Berupa Data karakter Numerik Numerik Itu apa Tadi Kita lihat Numerik Itu apa Kalau perlu Anda Review lagi Kemudian Karakter Itu apa Umumnya Adalah Yang karakter Ini Umumnya Yang string Tadi Sedangkan Yang numerik Itu Termasuk Integer Dan Sembaga Menurut Macau operator Yang digunakan Itu ada Satu ekspresi Aritmatik Ekspresi Yang menggunakan Operator Aritmatik Dan nilainya Adalah numerik Wah Apa ini Contohnya Saya buat suatu pernyataan Disini ada Min Itu artinya Rata-rata Jadi kalau misalkan Saya minta Min Rata-rata Ini dalam tulisan ini Adalah Apa Apa Istilahnya Operator Aritmatik Min Tapi hasilnya Adalah Numerik Rata-ratanya Apa Tapi biasanya Umumnya Seperti gini Seperti ini Ada Proses yang Disebut dengan Deklarasi Ada Beberapa Ada Aturan Pemerugerapan Beberapa Bahasa Itu selalu Harus ada Bagian yang Dideklarasikan Dideklarasi Artinya apa Min Itu artinya Rata-rata Misalnya Di mana Rata-rata Itu adalah Nanti masuk Dalam rumus Dalam pernyataan Ini contoh Kemudian yang kedua adalah X Dikurangi Y Dalam kurung ya Berpangkat 2 per X Ini adalah Eks Ekspresi aritmatik Persamaan Kemudian yang ketiga Contoh ini ya Yang ketiga adalah Sinus X Ditambah 0,5 0,5 Ditambah setengah Apa ini ya Kalau kita melihat Aturan aja Ini depannya Bukan min ya Tapi ini adalah Bagian-bagian ya Ya tapi Apa-apa Kalau dianggap min ya Tapi ini artinya Bentuk-bentuk Ekspresi Aritmatik Selanjutnya Ekspresi Relasi Membandingkan Membandingkan nilai Dua ekspresi Bernilai Benar Atau Salah True Or False Dan kita lihat bahwa Di dalam Pemrograman Di dalam Simulasi Semua yang memakai Perangkat lunak Atau software Ini Sering Diketemukan Hampir Selalu Contohnya Di sini Apabila A lebih besar Dari B Plus C Kemudian Diikuti Apa ya Apakah Benar ya A itu Lebih besar Dari B Dan C True Kalau benar Apa yang terjadi Kemudian Oh tidak Atau false Maka Apa yang terjadi Nah Itu persyaratan Contohnya Apakah Dia sudah berumur 18 tahun Kemudian Jawabannya Oh belum Oh kalau belum Dia masih termasuk Anak-anak Misalnya Kemudian Di dalam Data database Dia dimasukkan Sebagai Anak-anak Misalnya Kalau Selajar lebih Dari 18 tahun Misalnya Oh ini Sudah Masuk remaja Atau Tidak tahu Istilahnya Mungkin Dewasa Bahannya Karena ada Ekspresi ini Maka dengan mudah Memilahkan Kemudian Contoh lagi Nanti di dalam diagram Ada contoh Apakah nilainya Lebih besar Dari 50 Ya Terus disana Langsung dimasukkan Oh jadi Dia lulus Apakah nilainya Lebih dari 50 Tidak Tidak Yang dianggap Tidak lulus Sehingga Dengan adanya Program Seperti itu Misalnya Kita Tindakan Memasukkan Data mahasiswa Atau seswa Dengan nilainya Kemudian langsung Begitu selesai Kita run Programnya Sudah bisa diketahui Berapa yang lulus Berapa yang tidak Itu nanti Kita akan lihat Di diagram Malernya Kemudian ada yang Nomor 2 Contoh X Tidak Apa Tidak sama dengan 5 Ini bener ya Eh bentar Tidak sama Tidak lebih besar Dan tidak lebih kecil Ya Tidak sama dengan 5 Itu saya Saya sendiri lupa ya Saya lewat itu ya Oke Tidak ada review ya Apabila X Tidak sama dengan 5 Maka apa yang terjadi Kita tinggal lihat Apakah X itu Lebih besar Dan 5 Oh ya Apa yang terjadi Apakah dia Sama dengan 5 Betul Apa yang terjadi Jadi ini Hanya Apa Bentuk-bentuk Dari ekspresi Relasi Atau hubungan Yang ketiga P per G Lebih kecil Sama dengan R plus 7 Apabila P per G Lebih kecil Atau sama dengan R plus 7 Maka Misalnya Maka Apa yang terjadi Apabila dia Lebih besar Ya Tidak memenuhi Apalah yang terjadi Nah ini Yang string ya Name string Apabila name string Lebih kecil Dari pada Misalnya ini B Lebih kecil Maka Mungkin Anda bisa lihat Kok name string ini Namanya Kok bisa lebih kecil Dan sebagainya Suatu saat Kita akan ketemukan Apabila Yang kelima Apabila Y string Sama dengan Yes Ini nilainya Di dalam Tanda kurung ini Maka Apa yang terjadi Kira-kira Seperti itu Ini contohnya Misalnya Apakah Anda Mau keluar dari program ini Kemudian Kalau Anda Ketikkan Misalnya Yes Berarti Perintahnya adalah Keluar Keluarlah dia Dari program Tersebut Misalnya Contoh Ekspresi logika Merupakan kombinasi ekspresi relasi dengan operator logika Bernilai true atau false Benar atau salah Contohnya ya Umur Sambahkan 17 Dan status Adalah pelajar N ini Darian ya Apa namanya Ya tadi ya logika ya Tadi Ya ekspresi logisment Tentang Saya lihat dulu ya Ini logika Saya kembali ke dulu Ini ya Daripada itu Nah ini dia Operator logika Ada n Or Ata not Ya Tadi kita Itu salah satu yang dipakai Gabungkan ya Di X Nah ini Apabila umur Sambahkan 17 Dan Statusnya Adalah pelajar Maka Jadi misalnya Maka dia berhak mendapatkan Biasiswa Misalnya Nah ini agak sulit juga ini ya Ekspresi yang agak Anu ya Agak Membingungkan Tapi bisa terjadi Jadi Gantung kebutuhan Anda Ya di dalam kurung ini Maksudnya adalah Angka Apabila numerik Lebih kecil sama dengan C Atau D string sama dengan N Misalnya Maka Di sini katakan Ini ada ekspresi lagi Ada logika Operator logika ya Apabila tidak seperti ini Dan A string Tidak sama dengan B string Ini agak ruat ya Tetapi sering harus kita buat Karena itu memenuhi Harus ada persyaratan Dalam program kita Ya Jadi Sebenarnya ini memudahkan Ya Semua Semua aturan Ya Semua persyaratan bisa dimasukkan Dimasukkan Sebagai ekspresi logika Untuk menyaring Ya Tergantung bagaimana program kita Bagaimana kita membuat programnya Maksudnya Apa yang kita inginkan Nah ini adalah Secara lengkap Nah Elemen program Ya saya tuliskan di sini Basic Nah Ringkasan Basic itu dalam arti Pemerintahan basic ya Ya tapi ini Berlaku juga untuk program-program yang lain Supaya tidak salah Saya ambil aturan ini dari Apa Bahasa basic Nah Nomor satu Karakter itu terdiri dari Alfabet Numerik Dan karakter khusus Karakter khusus Ya Jadi ini Ini ya Rangkumannya ya Jadi supaya ingat Kemudian Ini pada waktu Anda memprogram Atau membuat Diagram alir Ya Elemen-elemen Elemen semua ini lengkap Rangkuman ini Kalau bisa ada di sebelah Anda Supaya Pada waktu membuatnya Tidak Tidak bingung ya Seperti saya tadi Ini apa ya Ya Ternyata Apa Operator logika Tadi ya Yang kedua Konstante Konstanta Itu terdiri dari Numerik Dan karakter Numeriknya Ada apa Numerik yang pada konstante itu Yaitu bilangan bulat Berupanya cejer Bilangan pecah disimal Atau bilangan eksponensial Keren karakter ya karakter Ada bagian Tidak ada Apa Bagian-bagiannya Kemudian Ya Bagian yang ketiga Elemen yang ketiga Ada variable Ya Mungkin kita tidak bisa Membayangkan bentuknya Seperti ini pada waktu Kita diskusikan Pada awalnya tadi ya Variable itu ada yang Numerik dan karakter Atau string Ya numerik itu apa Ya Numerik sederhana Atau numerik Yang array Ya array itu Yang Anu ya Sebentar Biasanya array itu Di situasi apa ya Ada itu Ada kolomnya Ada Ada barisnya ya Penjelasan Misalnya Penjelasan Yang Numerik ya Metode numerik Ada yang ditranspose Ada yang dirotate Dan sebagainya Ya Itu Termasuk variable Kemudian Yang ke Bagian yang kedua Dari variable adalah Karakter atau string Ya Sederhana atau array Ya Kenapa sih Ada begitu banyak Anu ya Bagian-bagian Nah ini nanti Ada hubungannya Di dalam Kita membuat Pemprograman Ya Kebutuhan kita Membuat program tersebut Ya Jadi kadang-kadang Itu Bahkan seperti ini pun Bisa kurang lengkap Ya Ya Kalau kurang lengkap Kita agak Program itu agak Berputar Berputar maksudnya Kita berkeliling dulu Ya Tidak ada suatu Persyaratan langsung Ya Sehingga Kita harus Apa namanya Memakai Bermacam-macam Misalkan variable Bermacam-macam Aturan yang mungkin Melibatkan Konstante Atau karakter Dan sebagainya Ya Tetapi Ini Saya lihat Saya cukup lengkap Ya Meskipun pernah Saya mengalami Suatu Apa Kondisi Variable Yang Tidak ada Di dalam Elemen ini Ya Elemen Pemprograman ini Ya Keempat Tadi kita diskusikan Ada operator Operator itu apa aja Aritematik Atau numerik Ya Kemudian operator Karakter Ya Relasi Logika Anda cek kembali ya Mungkin Mungkin ada yang Kurang tepat ya Saya katakan disini Atau di dalam daftar ini Di dalam daftar ini Dapat review lagi ke depan Ekspresi Ya ini terakhir tadi kita diskusikan Ada ekspresi aritematik Ekspresi relasi Dan efek ekspresi logika Ya ini di Logika ini digabungkan Yaitu And Or Dan not Ya Korelasi ini sudah ada Hubungannya semua Jadi Itu ya yang bisa kita lihat Yang Apa Atau memudah Salah satu Salah satu yang harus kita pegang Nah Untuk pemerograman Kadang-kadang Kita tidak memakai Memakai Apa Tabel Atau tidak memakai daftar ini Ya Karena kita sudah Betul-betul Paham ya Kita membuat program Ya Sehingga dengan mudahnya Oh ekspresinya jelas seperti ini Relasinya Jelas seperti ini Dan sebagainya Ya Nah Kebetulan saya ingat Ya Di dalam Anda membuat program Ya Itu ada Ada urutannya ya Ya Jadi misalnya contohnya program itu adalah Menyelesaikan Penyelesaian mengenai perhitungan Mengenai Permesinan Ya Misalnya mengenai desain kettlewap Atau mengenai desain turbin uap Itu harus urut Urutannya itu harus jelas Ya Sehingga kadang-kadang kita membuat suatu Istilahnya algoritma Algoritma itu harus jelas Kenapa Misalnya contohnya Ya Kita ingin mengukur Kekuatan Dinding kettle Ya Untuk mengukur Mereka kekuatan dinding kettle Kan kita harus Ya Urutannya adalah Supaya kita tahu Banyak atau apa Ya Kita harus tahu Yang menyebabkan tekanan itu apa Urutannya adalah Ada urutan Mempersiapkan Ya Kemudian menghitung Dan Akhir Kalau urutannya salah Ada bagian yang lupa Atau bagian yang terbalik Maka Akan terjadi Kesulitan di dalam Kita menyelesaikan program kita Ya Sedikit Tadi saya sudah singgung Teman saya membuat program Tiga hari Ya Baru komputernya berhenti Ternyata hasilnya Tidak jelas Ya Ternyata kita tahu Setelah kita amati Ternyata ada suatu perintah Yang tanpa disadari Berputar-putar Ya Komputernya berputar terus Berputar terus Ya Waktu itu adalah Bahasa pemrograman Fortran yang kita pakai Ya Sehingga dia menghitung Itu sampai Titik presisi Ya Yang tanpa kita sadari Kita tuliskan dalam program itu Ya Sehingga berputar-berputar Memori komputer Ya Kemarin ya Random access memory itu Habis Ya Karena berputar terus RAMnya tidak memenuhi Berhenti komputernya Ya Atau dengan kata lain Capek Gitu ya Sehingga Program tersebut Seakan-akan Dia mengatakan Oh canggih program saya ini Ya Dia lama sekali Membuat program saya ini Komputernya bingung Gitu ya 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 gak masalah Kalau gak masalah Seperti itu Tapi ternyata Setelah dibuka Hasilnya tidak ada Ya Itu menunjukkan Bahwa Algoritma kita Ya Urutan-urutan kita Menyelesaikan itu Gak benar Ya Jangan sampai Kita berpikiran Ini ada suatu Looping ya Berulang Tapi berulangnya Tidak kita batasi Gitu ya Sehingga akhirnya Komputernya kelelahan Itu contoh Manti Setelah ini Kita akan Apa Diskusikan mengenai Diagram alir Ya Saya kira demikian Ya Terima kasih